hai assalamualaikum semuanya selamat datang di channel ardianti uliana di video kali ini kita sama-sama akan membuat bolu pisang kukus anti gagal tanpa mixer dan pastinya praktis banget dengan takaran sendok jadinya mengembang bolunya lembut empuk dan berserat sekarang langsung kita buat sama-sama ya siapkan bahan-bahannya disini ada tiga buah pisang matang jenis pisang montok cocok banget untuk kue bolu 2 butir telur 8 sendok makan gula pasir 7 sendok makan tepung terigu 1 sendok teh soda kue seperempat sendok teh garam dan 10 sendok makan minyak goreng oke langsung kita buat langkah yang pertama kupas pisang pisangnya yang udah udah matang banget ya nanti biar hasilnya itu harum dan ada bercak-bercak kecoklatan kemudian masukkan pisang ke dalam plastik dan haluskan dengan tangan bisa juga pakai garbu tapi kurang maksimal menurut saya halusnya agar bolu pisang berserat dengan bagus haluskan pisang sampai benar-benar halus kemudian biarkan sekitar 15 menit sampai warnanya agak kecoklatan jadi sambil menunggu sambil kita buat adonan ya selanjutnya kita membuat adonan masukkan dua butir telur ke dalam mangkok masukkan 8 sendok makan gula pasir 1 sendok makan penuh dan munjung kocok sampai gula larut dengan whisker nggak perlu pakai mixer ya praktis banget pokoknya resep ini setelah itu masukkan tiga buah pisang yang telah dihaluskan nah pisangnya sudah berubah warna menjadi kecoklatan ya aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian siapkan saringan tepung masukkan 7 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan penuh munjung ya takarannya 1 sendok teh soda kue seperempat sendok teh garam untuk menambah rasa gurihnya ayak bahan kering agar hasilnya halus dan tidak menggumpal kemudian aduk-aduk sampai rata dengan whisker kalau nggak ada whisker juga bisa kok pakai centong gitu jadi nggak perlu pakai whisker juga ya sudah hampir selesai masukkan bahan terakhir ada 10 sendok makan minyak goreng aduk-aduk perlahan sampai tercampur adonan sudah selesai tekstur adonannya encer ya siapkan cetakan tulban recommended ukuran 16 cm ini pakai cetakan 18 cm karena salah ambil jadi harus diukur beneran ya olesi loyang tulban dengan minyak goreng agar bolu mudah terlepas dari cetakan saat matang nanti ya tuang adonan ke dalam cetakan yang telah dilapisi oleh minyak goreng nah ini adonan sudah siap untuk dikukus siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak masukkan adonan ke dalam dandang kukus selama 35 sampai 40 menit dengan menggunakan api sedang cek kematangan dengan tusuk sate kalau tusuk sate sudah bersih atau tidak ada yang menempel berarti sudah matang ya untuk mengeluarkan dari loyang tutup bagian atas dengan piring kemudian balik ambil cetakannya nah mudah banget kan tuh uapnya masih panas letakkan piring lagi sebagai alas balik wah dari dua telur jadi super montok seperti ini ya mari kita iris walaupun masih panas hasilnya empuk warnanya cantik dan berserat tekstur dan tampilannya cantik ya anti gagal pokoknya resep ini udah coba berkali-kali dan ini yang paling oke menurut saya dari resep bolu pisang yang udah saya coba sangat empuk dan super lembut rasanya enak dan juga legit oke sekian video dari saya semoga apa yang saya share disini bermanfaat untuk kalian selamat mencoba ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati